Lebih baik berhasil menaiki satu gunung daripada menaiki empat bukit Di tahun 2021, dunia tinju sudah dimanjakan oleh trilogi Tyson Fury vs Don't Die Wilder Dan keberhasilan Canelo Alvarez menyatukan gelar di kelas menengah super Untuk ditabiskan menjadi juara tak terbantahkan Walaupun Canelo sudah menjadi juara tak terbantahkan Tetapi, sebagian pecinta tinju merasa kesuksesan Canelo didapat terlalu mudah Tanpa perlawanan yang cukup berarti dari keempat lawannya Rocky Fielding, Calum Smith, Billy Joe Saunders, dan Calaplan Keempat orang ini kemungkinan akan dikalahkan dengan mudah oleh David Benavides Charles Gongora atau Zach Parker Jadi apabila kesempatan ini diberikan pada Benavides Gongora atau Parker Tentu salah satu dari mereka yang akan menjadi juara tak terbantahkan di divisi kelas menengah super 76 kilo Sebagai seorang juara, sudah tentu dituntut harus bisa melakukan banyak hal dengan baik Termasuk juga dalam bidang tarik suara So Yogyanya seorang juara tinju bisa membawakan lagu dengan baik dan benar Apalagi seorang juara tinju yang terkenal mempunyai nafas panjang Silakan Sobat Tinju nikmati lagu yang dibawakan oleh para juara tinju dunia Don't everybody believe in Google? Go Google that shit, see what I'm talking about Boong, boong, boong Wow, wow Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton